Intro Woi, jadi menyakitkan memang kalau lagi pas sayang-sayangnya sama si dia, tiba-tiba akun Wata diblokir Tapi lebih menyakitkan lagi kalau tim whatsapp sendiri yang memblokir akun Wata Kalau hanya si dia yang blokir, gak masalah, masih banyak nomor WA yang lain yang bisa dihubungi, ya kan? Tapi kalau sudah tim whatsapp sendiri yang langsung memblokir nomor akun WA-mu, kamu mau apa? Gak bisa ngapa-ngapain, masih mau gue bilang pakein tag rondengku leh Oke, jadi ceritanya di video ini kita akan membuka blokir nomor akun WA yang terblokir permanen oleh tim whatsapp Dan fix ini terjadi di nomor WA-ku Kejadiannya seperti ini, ada notifikasi pesan yang masuk yang berbunyi seperti ini Nomor WA anda sudah tidak terdaftar lagi Ah, langsung aku buka aplikasi WA-ku, kaget aku tiba-tiba WA-nya di luar Ah, aku coba masukkan lagi nomor HP-ku, tapi balasan apa yang aku terima? Ini dia balasannya Kita buka dulu aplikasi WA-nya Jadi konten ini aku buat hari ini pas kejadian akun WA-ku di blokir Jadi gak ada settingan, ada-ada saja permasalahan yang terjadi yang menimpa diriku ini Tapi gak apa-apa, semua ada hikmahnya, ya kan? Siapa tau di luar sana banyak yang tiba-tiba terblokir akun whatsapp-nya Jadi banyak yang tonton di video ini Oke, whatsapp-nya sudah terbuka, langsung aku masukin saja nomor handphone-ku, kemudian kita lanjutkan Nah, seperti ini notifikasinya Nomor 62877-6247-5655 di blokir untuk menggunakan whatsapp Hubungi dukungan untuk meminta bantuan Jadi kalau kamu masukkan nomor handphone-mu ke whatsapp dan muncul notifikasi seperti ini Berarti akun whatsapp-mu benar-benar di blokir tim whatsapp Gak ada lagi ampunan buatmu karena telah melanggar kebijakan penggunaan aplikasi whatsapp yang semestinya Tapi sebenarnya gak ada pengaruhnya cuy dengan kelakuan kita menggunakan aplikasi whatsapp Seperti kabar yang beredar tentang penyebab akun kita di blokir di whatsapp Seperti kata-kata spam, gambar-gambar itu, dan lain sebagainya yang sering dibicarakan orang Karena akun whatsapp-ku sendiri yang isinya hanya 2 kontak masih di blokir juga anjas Padahal jarang sekali aku menggunakan whatsapp kecuali penting banget Ya misalnya pesan 1 per 4 handphone setelahnya aku lebih aktif di youtube Tapi masih di blokir juga Tapi kalian gak usah panik, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya Ya kan? Pakin tegeron tombol like-nya Jadi untuk membuka blokir nomor akun whatsapp kamu Kalau kamu merasa gak melanggar sama sekali, sebenarnya sangat cepat sekali cuy Serius, gak perlu sampai berhari-hari menunggu peninjauan dari tim whatsapp Aku sendiri hanya butuh waktu sampai 30 menit, langsung terbuka Gak percaya, tonton terus video ini, aku kasih tau caranya Oke, kalau di layar handphone-mu sudah terbuka seperti ini, kalian masuk ke dukungan Nah, kita akan diarahkan ke menu seperti ini Nah, di menu ini, di kolom deskripsinya kalian ketikan dengan sopan kata-kata tentang permasalahan yang tiba-tiba akun whatsapp-mu di blokir Contohnya seperti yang aku ketikan berikut ini Yang terhormat, admin whatsapp, saya ingin bertanya tentang perihal nomor hp saya yang tiba-tiba di blokir Padahal saya tidak merasa melanggar kebijakan dari whatsapp Mohon ditinjau lagi, terima kasih Kemudian di bawah di bagian tambahkan tangkapan layar Kalian masukkan screenshot yang tadi tentang nomor hp kamu yang di blokir Kamu screenshot dulu, kemudian masukkan ke kotak yang diminta Kalau muncul notifikasi seperti ini, pilih saja oke Kemudian pilih lanjut Nah, akan muncul menu baru seperti ini Pilih saja yang paling bawah Yang bertuliskan ini tidak menjawab pertanyaan saya Nah, akan muncul lagi menu yang seperti ini Perhatikan di layar handphone mu, di bagian bawah Pilih pengiriman lewat gmail, biar ditanggapi lebih cepat oleh tim whatsapp Nah, setelah itu tunggu beberapa saat Perhatikan lagi saat kita mengirim pesan lewat gmail Detail handphone yang kalian gunakan akan dikirim langsung ke tim whatsapp Mulai dari siri handphone mu, data-data handphone mu, penjelasan software dan haroernya Dikirim langsung otomatis oleh gmail Nah, itulah alasannya kenapa tim whatsapp cepat menanggapinya Hanya beberapa menit tim whatsapp langsung menjawab keluhan kita Dan langsung mengaktifkan kembali akun whatsapp kita Pilih tombol kirim di pojok atas sini nih Nah, disini Kalau sukses pengirimannya, kita tutup dulu aplikasi whatsappnya Kemudian kita buka aplikasi gmail Silahkan dicek gmailnya Nah, ini dia balasannya Pertanyaan mengenai whatsapp Langsung saja kita buka dan membaca isi pesan dari tim whatsapp Oke, jadi seperti ini jawaban dari tim whatsapp Halo, terima kasih telah menghubungi kami Sistem kami menandai aktivitas anda sebagai pelanggaran terhadap ketentuan layanan kami Dan telah memblokir nomor telepon anda Dan bla 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 Bacot Silahkan dibaca sendiri Dan di bagian bawah mengatakan langsung bahwa kami telah menghapus pemblokiran setelah meninjau aktivitas akun anda Silahkan mendaftarkan kembali telepon anda di whatsapp Terima kasih banyak Nah, kalau sudah ada balasan seperti ini dari tim whatsapp Berarti tugas kita adalah mendaftarkan ulang nomor handphone kita ke whatsapp Caranya kalian hapus dulu aplikasi whatsapp yang sudah terinstall di hp kalian Kemudian install ulang whatsappnya Oke, kita percepat penginstalannya biar mengurangi durasi videonya Terima kasih telah menonton! Oke, kalau sudah di install tinggal dibuka aplikasi whatsappnya Kemudian memasukkan kembali nomor handphone kita yang terblokir Jadi kita gak usah lagi mengganti nomor handphonenya Ya kan? Seperti biasa yang harus kita lakukan memasukkan kembali nomor hpnya Kemudian mengikuti panduannya seperti pertama kali kita mendaftar akun whatsapp Nah, kalau kalian gak percaya kalau nomor kulian di blokir tadi Nih, aku masukin lagi nomor hp tadi yang terblokir Biar kamu lebih yakin Oke, silahkan di setting sendiri akun whatsappnya seperti sediakala Kalau ada backupan WA kalian silahkan dikembalikan lagi Aku pastikan nomor kontak dan pesan kamu akan dikembalikan 100% Kalau backupan kalian terhubung ke akun gmail kalian gitu Nah, aku setting dulu akunku Biar bisa aku gunakan lagi buat ngejawab pertanyaan kalian Ya kan? Let's go! Terima kasih telah menonton! Nah, akhirnya kembali lagi cuy akun WA ku Tanpa harus mengganti kartu Ya kan? Dan seperti itulah tutorialnya cara membuka nomor hp akun whatsapp yang terblokir oleh tim whatsapp Yang asal blokir sembarangan Jengkel kukurasa Jadi kalau nomor hp akun WA mau di blokir seperti yang aku alami ini Jangan dulu buru-buru diganti kartunya Ntar keluargamu gak bisa lagi menghubungimu lewat WA Ya kan? Oke, mudah-mudahan video tutorialnya ada manfaat yang buatmu dan bisa kalian terapkan Baik di hpmu, di hp temanmu, tetanggamu, saudara-saudaramu Dan semua pengguna whatsapp yang ada di sekitarmu Kalau berhasil kamu buka akun whatsappnya Suruh bayar Ya kan? Kalau tidak mau dibayar, pakin tak gerong Masih mau kok Sekian saya Ampo See you di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax